Intro Pemberitaan soal singkatnya Pes Rilis yang digelar manajemen rumah sakit Raden Matahir Jambi Rabu Pagi Membuat dokter gigi Iwan Hendrawan cepat bereaksi Dia pun mengundang lagi wartawan untuk wawancara Rabu Siang Kepada sejumlah wartawan Dokter Iwan yang ditemui di rumah sakit Raden Matahir menjelaskan Ada 13 pegawainya yang kedapatan tidur Saat Gubernur Jambi Zumi Zola sidak ke rumah sakit itu Jumat dini hari pekan lalu Dokter Iwan menegaskan Para pegawainya itu akan dikenakan sanksi tegas Pasca sidak tersebut sudah ada langkah-langkah yang diambil pihak manajemen Para pegawai yang dijatuhi hukuman ini akan dievaluasi dalam 3 bulan ke depan Sanksi sudah kita proses dari yang 13 itu kemarin sudah kita panggil satu-satu Dan dari nama 13 itu bukan berarti mereka semua salah Ada yang memang bangun cuman ya dicatat saja namanya Tapi nanti harus ada ya karena harus ada apa namanya Inspirifikasi secara PNS Aturan PNS karena harus mereka diinspirifikasi Kita lihat tingkat kesalahannya Karena dia ada proses-prosesnya Dan insya Allah ya semua kita akan memberikan surat apa Sesuai dengan tingkatnya Dokter Iwan mengklaim setelah sidak menghebohkan itu Seluruh pihak pengelola rumah sakit Raden Matahir sudah melakukan perubahan Mereka berjanji melayani masyarakat dengan lebih baik lagi dan siap siaga 24 jam Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan Terima kasih telah menonton